Kitab Ayub, Pasal 5 Berserulah jika engkau mau, dan lihatlah apakah ada yang menjawab. Kepada malaikat yang mana engkau akan pergi. Kemarahan orang bodoh akan membunuhnya, iri hatinya membunuhnya. Aku melihat orang bodoh yang menganggap dirinya selamat, tetapi tiba-tiba ia mati. Tidak ada yang menolong anaknya, tidak ada yang membelanya di pengadilan. Orang lapar telah memakan semua yang dituainya, bahkan mengambil gandum yang tumbuh di antara semak berduri. Orang kikir mengambil semua miliknya, masa buruk tidak datang dari debu, kesusahan tidak tumbuh dari tanah. Orang dilahirkan untuk mendapat kesusahan, pasti seperti bunga api datang dari api. Namun, jika seandainya akulah engkau, aku berbalik kepada Allah dan mengatakan kepadanya tentang masalahku. Orang tidak dapat mengerti hal yang indah yang dilakukan Allah, tidak ada akhir dari tanda mucizat yang dilakukannya. Allah mencurahkan hujan ke atas tanah. Ia mengalirkan air ke ladang. Ia meninggikan yang rendah hati dan membuat orang sedih bergembira. Ia dapat menggagalkan rencana orang yang tercerdik sehingga mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang yang menganggap dirinya bijak dalam perangkapnya sendiri dan membawa rencananya yang jahat kepada kesudahan. Terang hari seperti kegelapan bagi mereka. Bahkan, pada tengah hari, mereka merasa jalannya seperti dalam gelap. Allah menyelamatkan orang miskin dari kata-kata yang menyakitkan dari orang jahat. Ia menyelamatkannya dari orang yang berkuasa. Jadi, orang miskin mempunyai pengharapan. Allah menutup mulut mereka yang membuat kejahatan. Berbahagialah engkau bila Allah menegurmu. Jangan mengeluh bila Allah yang maha kuasa menghukummu. Allah dapat melukaimu. Tetapi, ia akan membalut luka-luka itu. Ia mungkin menyakitimu. Tetapi, tangannya juga yang menyembuhkan. Allah akan menyelamatkan engkau terus-menerus. Tidak ada yang jahat akan mengganggumu. Allah akan menyelamatkan engkau dari kematian bila terjadi masa kelaparan. Ia melindungimu dari pedang bila terjadi perang. Orang mungkin mengatakan hal yang jahat tentang engkau dengan lidah yang tajam. Tetapi, Allah akan melindungimu. Engkau tidak perlu takut apabila hal-hal jahat terjadi. Engkau akan tertawa terhadap kebinasaan dan bahaya kelaparan. Engkau tidak takut terhadap binatang buas. Seperti halnya engkau mempunyai perjanjian damai dengan binatang liar dan batu-batu di ladang. Engkau akan hidup dalam damai karena kemahmu aman. Engkau akan menghitung hartamu dan tidak ada yang hilang. Engkau akan mempunyai banyak anak. Mereka sebanyak daun rumput di tanah. Engkau akan seperti gandum yang tumbuh hingga musim tuaian. Ya, engkau hidup dengan umur panjang. Kami telah mempelajarinya dan itu benar. Jadi, dengarkanlah kami dan pelajari sendirilah itu.